CNN Indonesia Breaking News Pasti ledakan bom di tiga gereja Surabaya menewaskan 14 orang Kini Surabaya kembali diguncar ledakan bom di Mapo Restabes, Surabaya, Jawa Timur Pukul 8 lewat 50 menit Dan Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya, Daniel Ahri Kami langsung ajak Anda untuk melihat kembali gambar yang kami dapatkan Ini merupakan situasi yang tadi sempat direkam oleh rekan kami di lapangan Tepatnya di Pol Restabes, Surabaya, Jawa Timur Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa situasi saat ini disterilkan Tadi sudah ada pernyataan pers juga dari Kabupaten Humas Polda, Jawa Timur Dari Kombes Frans Barung bahwa pihak kepolisian di Jawa Timur Sudah mengkonfirmasi ada ledakan di pukul 8 lewat 50 waktu Indonesia Barat Ini adalah pantauan dari kamera pemantau CCTV yang terpasang di Mapo Restabes, Surabaya, Jawa Timur Lokasinya berada di luar ataupun area gerbang menuju ke Mapo Restabes, Surabaya Jadi buka di dalam Mapo Restabes, Surabaya Tadi sekilas ini kita hadirkan kembali CCTV Rekaman yang bisa Anda saksikan bersama Ini merupakan detik-detik sebelum meledakan terjadi Anda bisa lihat ada motor Ini merupakan motor yang diduga membawa bom Yang kemudian meledak pada pukul 8 lewat 50 waktu Indonesia Barat Tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa pelaku membonceng seorang wanita Ini dia pelaku yang ada di atas sepeda motor Kemudian juga ada petugas yang kemudian berjaga di sana Warga sipil juga terlihat sedang melintas Dan ada mobil juga yang ingin masuk ke dalam Mapo Restabes, Surabaya, Jawa Timur Ada anggota di sana namun tiba-tiba bom meledak di area tersebut Dan sampai saat ini di Porestabes, Surabaya Juga masih terus melakukan proses identifikasi Proses sterilisasi juga Untuk mengetahui apa motif dari pelaku Siapa pelaku Apakah pelaku ini ada kaitannya dengan pelaku-pelaku yang kemudian sudah tewas di lokasi kejadian Yaitu di ledakan bom bunuh diri Yang terjadi pada minggu pagi Dan juga bom yang kemudian meledak di rusun Nawa Wonocolo Sidoarjo pada minggu malam Yang menewaskan tiga orang yang merupakan pelaku beserta istri dan juga anak pelaku Kita masih terus akan menelusuri kejadian ini Dan juga mencari tahu informasi-informasi terkini Kami juga mendapatkan kabar bahwa sesaat lagi dari pihak kepolisian Tepatnya Kapolri juga akan melakukan pernyataan pers Tadi sekilas saja sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian Namun singkat hanya menjelaskan bahwa betul ada ledakan yang terjadi di Polrestabes Surabaya Tepatnya di area depan seperti Anda saksikan saat ini Ini merupakan gambar dari rekaman kamera pemantau Dan polisi memastikan adanya korban yang terjadi di pintu depan Polrestabes Surabaya Jawa Timur Tidak hanya itu menurut Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombespol Franz Barung Bangera Cerangan tersebut menggunakan kendaraan saat hendak memasuki MAPO Restabes Surabaya pada pagi tadi Terima kasih rekan-rekan media Masih setia bersama kami Bahwa Baru saja kelihatan ya 8.50 waktu Indonesia Barat Di Polrestabes Surabaya Terjadi penyerangan bom kendaraan Kendaraan roda 2 atau roda 4 kita akan masih melakukan penjadikan karena masih baru Kemudian Kami memastikan bahwa ada korban dari anggota Apakah itu luka ataukah meninggal dunia Mohon rekan-rekan media menunggu Karena Kami masih berada di TKP Di Locus League Demikian update kami Nanti akan kami sampai ke kamera berikutnya Tidak ada pertanyaan Pihak kepolisian utamanya Polda Jatim Sampai saat ini masih menelusuri dan juga melakukan sterilisasi Di MAPO Restabes Surabaya Kami akan kembali dengan informasi terkini Tetap bersama kami CNN Indonesia Breaking News Engem Terima kasih telah menonton Paldas Terima kasih telah menonton Paldas ... Terima kasih.